Intro Hai Pak Pemirsa, kita berjumpa kembali di TalkTalk Show Show Ini sesi ini kita akan bicara tentang penguatan dan eksistensi masyarakat Radas Jadi masih bersama dengan sumber kita Pak Bruna Baban dan Pemirsa Jaya Pura, Mati Sawitau Pemirsa, jika kadang-kadang saya nih lihat masyarakat adat ini Kadang-kadang sudah kabur ya Jadi kita apalagi di Kota Jaya Pura dan Kabupaten Wilayah yang pembangunannya sangat masif, bergerak cepat Kemudian masyarakatnya ada yang di perkotaan, ada yang di kampung-kampung ya Sebenarnya apa, dan justru saya sendiri mulai ragu Masyarakat ada di kota dan di kampung-kampung ya Itu sebenarnya apa yang mengindikasikan bahwa eksistensi masyarakat adat itu masih ada? Ya, pertama mereka harus punya sejarah selusul Itu harus didokumentasikan Yang masyarakat adat kita ini kan bukan masyarakat adat literasi Mereka itu masyarakat adat lisan Nah itu kekurangan kita di Papua Jadi tidak pernah ditulis Itu satu, jadi sejarah selusul itu diceritakan Batas-batas wilayah juga diteritakan Tapi tidak diceritakan Tidak pernah ada dokumentasi Orang lain mungkin pernah dokumentasi dengan tujuan tertentu Dan itu sepotong-sepotong Tapi secara utuh dalam satu kawasan profilnya seperti apa Itu sementara banyak regulasi memberikan penekanan bahwa berdasarkan sejarah asal-usul Dan itu harus jelas Nah dari situ baru bisa lihat batasnya dimana Kalau ini sudah berkurang, berkurang karena apa Tetapi batas wilayah itu dengan pergembangan apapun itu tidak pernah hilang Tidak pernah hilang Misalnya di Jayapura Wayena, AP, Padang Bulan Itu wilayahnya masyarakat heram Ayatoh Dan Wayena di sini Secara adat itu ada Wilayah adat itu tidak pernah hilang Tetapi mereka bisa ceritakan Ini sudah ada kepentingan pemerintah Ada kepentingan pembangunan Tetapi itu dokumentasi itu harus ada Oke Jadi dalam konteks ini ya Pak Masyarakat Papua ini Ya karena budayanya risa Literasinya juga tidak terlalu bagus Apakah karena itu perlu dikuatkan? Jadi saya sering mendengar penguatan masyarakat adat Penguatan masyarakat adat Itu sebenarnya maksudnya apa? Apakah berkaitan dengan hal tadi atau ada? Ya Pertama Kan Indonesia contohnya Konstitusi kita kan jelas mengatakan Negara mengakui dan menghormati Kesatuan Kesatuan masyarakat adat Nah Pertanyaannya kan Negara ini kan organisasi kekuasaan Tantangannya ke masyarakat adat adalah Bagaimana menghadirkan masyarakat adat Di dalam negara Dan negara itu punya bahasa tertulis Sementara kita punya bahasa lisa Yang harus dijembatani itu adalah Oke Kenapa Kita coba deh Kita agak sedikit Apa namanya Negara ini sudah ada Ya Gak bisa Kita hilangkan Itu sudah ada Karena itu Kita bagaimana menghadirkan masyarakat adat Di dalam negara Karena kalau negara Kalau masyarakat adat Tidak hadir di dalam negara Negara pun kan Tidak mungkin bisa hadir Di tengah-tengah masyarakat adat Karena dia Tidak pernah ada Di dalam negara Sesungguhnya Selama ini kan begitu Jadi Masyarakat adat itu Ada dalam kehidupan nyata Dalam kehidupan Pergaulan sosial Tapi tidak Di dalam negara Di negara ini Sebenarnya kita belum ada Ya Hanya disebutkan Kalau masyarakat adat itu ada Maka negara Wajib mengakui Dan menghormati Nah Tadi Pak Bupati mengatakan Apapun kondisinya Sebenarnya masyarakat adat itu Tetap ada Ya Tapi Gimana caranya Agar Keberadaan masyarakat adat itu Ya Diakui dan dihormati Karena itu harus ada Dokumentasinya Gitu ya Jadi tantangan masyarakat adat Dengan konsep negara yang baru ini Sebenarnya disitu Ada budaya lisan Dengan budaya tulis Ya Karena budaya tulis inilah Yang kemudian menjadi acuan Hukum-hukum Yang ada sekarang Oke Jadi tidak bisa bicara-bicara saja Tidak bisa bicara-bicara saja Tidak bisa Bicara-bicara saja Iya Tidak bisa Tidak bisa Saya punya ini Tidak bisa Sekarang kita tunjukkan Kalau kita bilang Ini punya kami Oke Kalau begitu Ini petanya Ya Ini suku kami Kita tunjukkan Ini bahasa kami Ini Pemimpin-pemimpin kami Ini strukturnya Ya Dan kita minta ke pemerintah Ke Pak Bupati Tolong dicatatkan Ini yang saya sering bilang Begitu orang proku ini Bukan tulis Bicara saja Tapi kalau saya tulis Setengah mati Itu Oke Selanjutnya saya Sebenarnya ingin tahu Masyarakat adat Sebenarnya Ini kalau kita Bicara Penguatan Kemudian ini kan Seperti apa Pendampingan Itu Selalu berkaitan dengan Hak dan kewajiban Sebenarnya sih Mungkin kita tahu Kewajiban Tapi Banyak yang kita Tidak tahu Atau tahu Tapi Terlalu jauh tahu Soal hak Masyarakat adat Ini sebenarnya apa Jadi kadang-kadang Karena mereka terlalu jauh Itu tadi Teriak-teriak Itu kira-kira Apa Jadi memang Ini proses pembiaran Yang terlalu lama Terhadap masyarakat adat Dalam sejarah perjalanannya Sehingga dia merasa Krisis Identitas Karena tidak pernah Di Di Apa ya Dianggap penting Banyak cerita Di balik itu semua Dan itu mengikis Kepercayaan dirinya Terganggu Itu sangat terasa Mereka mengungkapkan Dalam Pergaulang-pergaulang Selama ini Jadi Papua Kepercayaan dirinya Dia membutuhkan Kepastian itu Sebenarnya Dia tahu bahwa Saya sudah ada Duluan disini Ya ya Kalau dia Papua Jadi dari kosong Kenapa Jadinya begini Nah siapa yang Memfasilitasi Selama ini Ada pembiaran itu Itu terjadi Nah karena itu Apa yang kami Lakukan di Kabupaten ini Salah satu gerakan Kecil Untuk disitu Kita harus Dorong Sampai ada Regulasi Sampai Ke provinsi Sudah ada yang Murasi Neger Di Papua Tapi bukan disitu saja Harus ada gerakan Implementasinya Pelaksanaannya Pematahan-pematahan Yang dilakukan Data spasial Data sosial Muncul ada profil Yang lengkap Dan semua Semua dikerjakan Oleh mereka Tidak boleh Diluar dari Mereka Karena itu Berkewajiban Kita harus melatih Anak-anak ada Di kampung Yang sudah dipersiapkan Oleh masyarakat kampung Wah ini yang cocok ini Nah kita latih Dan dia yang harus Melakukan itu Di kampung Mereka harus Harus hasilkan sendiri Dan mereka Bangga Baru Kalau itu Difasilitasi lagi Mereka sedang Menemukan Jalan terbaik Jati diri Baru Mudah menat Negara menghargai Nah ini Kita sedang Perjuangkan ini Sekarang Jadi Ini kembali Ketadi Jadi Orang membuat Orang dalam Literasi Tapi Kemudian Indonesia ini Kita kenal juga Jangan Dalam teks Tapi Permitasi kurang Ini tadi Yang Sebenarnya Bu Ambrose sendiri Bagaimana Apakah Sudah kelihatan Ada dampak Dari yang Dilakukan di Kopaten Jakula Atau Perda-perda tadi Yang sudah Diproduksi Yang diterbitkan Atau Perlu waktu lama Untuk kita lihat dampaknya Sebenarnya Tidak perlu Waktu lama Bisa bayangin Konstitusi kita Jelas Memerintahkan Negara Mengakui Menghormati Masyarakat Ada Undang-undang Otsus Papua Baik yang lama Maupun yang revisi Yang baru Juga Memerintahkan Hal yang sama Untuk Melaksanakan Kekhususan Papua Itu Sudah terbit Empat Perdasus Satu Perdasus 22 Tentang Pengelolaan Sumber daya Alam Berbasis Oleh Masyarakat Hukum Adat Sudah ada Ada Perdasus Tentang Hutan Yang disana juga Hutan itu Milik masyarakat Adat Ada Perdasus Tanah Ulayat Ada Perdasus Peradilan Adat Tapi Empat Perdasus Ini Tidak Dijalankan Padahal Ini umur Perdasusnya Sudah 13 Tahun 2008 Artinya Hari ini Dia 13 Tahun Dan siapa Yang Diperintahkan Oleh Semua Undang Undang Dan Perdasus Itu untuk Melaksanakan Ini Bupati Dan Wali Kota Sudah Sejak 13 Tahun Lalu Bupati Dan Wali Kota Diperintahkan Untuk Menetapkan Siapa Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Atau Di Kotanya Tidak Ada Yang Mengerjakan Baru Pak Bupati Matius Yang Mengerjakannya Dari Sekian Banyak Bupati Dan Wali Kota Di Tanah Papua Bayangin Kalau Bupati Saya Sudah Tahu Tapi Sebagai Bupati Mungkin Saya Cerita Apa Problem Bupati Lain Pertama Memang Pemahaman Mungkin Latar belakang Juga Latar belakang Dari Setiap Orang Saya Tidak Tahu Persis Setiap Pejabat Yang Ada Latar Belakang Seperti Apa Tetapi Kalau Saya Kan Jelas Bapak Saya Sebelum Saya Ini Saya Sudah Belajar Diajarkan Ini Bata Apa Ini Penting Tapi Saya Tidak Paham Nah Setelah Besar Saya Pelajari Saya Harus Ada Di Dalam Perjuangan Itu Mungkin Teman-teman Lain Mungkin Beda Itu Salah Satu Nah Yang Kedua Memang Kita Melihat Kondisi Di Papua Kita Bertanya Terus Oh Ternyata Tidak Ini Harus Ada Kepastian Harus Ada Kepastian Hukum Kita Tidak Bisa Berbuat Apapun Kalau Tidak Ada Kepastian Hukum Nah Itu Salah Satu Hal Kemudian Kita Lihat Regulasi Kita Sudah Hebat Ini Luar Biasa Ini Negara Ini Aduh Biasa Nah Teman-teman Mendorong Saya Jadi Bupati Saya Punya Kampanye Tentang Itu Dan Saya Harus Konsisten Dan Itu Menjadi RPJMD Dua periode Itu Masih Sekarang Baik Terima kasih Pak 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 Kita Bring Dulu Sebentar Masuk Sesi Berikutnya Di Tok Tok So selamat menikmati